Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wadihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wassalam Bapak-bapak ibu ibu, para pemeriksa ataupun pengazum yang saya hormati Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu secara online lagi Di acara yang luar biasa ini Karena memang kalau INSIS yang adakan acara memang agak serius Bukan agak serius, agak serius Dan itu asyik betul-betul menambah ini kita, pengetahuan kita Cuman ya bagi presenternya ketakutan jadinya kan Karena audiennya juga dari berbagai background yang berbeda Dan tentunya bukan kaleng-kaleng gitu ya Bukan salang-salang orang gitu ya Bapak-bapak ibu ibu yang saya hormati Pembicaraan kita pada pagi hari ini adalah tentang Kerajaan diri manusia Sebagaimana yang kita, atau yang disampaikan oleh Ibu Naurubi Dalam kitabnya Dan ini yang kita, ataupun saya katakan sebagai Kalau kita ingin melihat psikologi Ibu Naurubi Mungkin ini adalah salah satu karya yang Dan tidak bisa kita abaikan Dan pada kenyataannya memang Alhamdulillah beberapa orang pun sudah mulai mencongkel isi buku ini Cuman mungkin belum komprehensif semua ya Dan memang masih butuh kajian Pada pertemuan pagi ini pun mungkin tidak bisa terpaparkan semuanya Meskipun saya berharap beberapa garis besar sudah muncul Seperti pak pesen kita Azhari Qosarnur ya Dokter Azhari Qosarnur itu juga sudah menuliskan artikel tentang buku ini Ruh dalam kerajaan diri manusia Dalam tinjam psikologisnya Ibu Naurubi ya Dan jauh sebelum itu Afifi juga sudah mencongkel tentang psikologinya Ibu Naurubi Dalam buku beliau The Mystical Philosophy of Ibn Arabi Muhyiddin Ibn Arabi Itu sebelum tahun 1950 lagi ya 1950 Dan luar biasa memang Dan pada kali ini kita akan mencoba Melihat Bagaimana Kita bisa melihat tentang Psikologinya Ibu Naurubi Sebagaimana yang dibentangkan dalam kitabnya ini Sebagai pendahuluan mungkin perlu saya sampaikan juga Tapi Suntar suara saya jelas ya Atau kurang jelas 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 ya Alhamdulillah Slide-nya juga jelas ya Jelas ya Kalau boleh mungkin di fullscreen Oh gitu Kalau di fullscreen Ntar saya nggak bisa baca Oh g Tepatul Senyamannya aja Sekaligus pinpoint masalahnya Oke Baik Kitab beliau ini Berjudul Atadbirot al-ilahiyah Fi yuslahil mamlakah linshani Pada tahun 1967 yang lalu Telah diterjemahkan ke bahasa Inggris Oleh Tosun Bayarok Sheikh Tosun Bayarok Divine Governance of the Human Kingdom Kemudian Alhamdulillah Edisi bahasa Indonesia nya Tahun 2004 juga sudah kita jumpai Saya Sayangnya hanya dapat beli Melalui apa itu yang online-online Itu dapat yang fotokopinya aja Yang originalnya Nggak dapat lagi Itu bukti sih Kecuali sampulnya berwarna ya Pengaturan ilahiyah untuk memperbaiki Kerajaan diri manusia Diterjemahkan oleh Hadri Arief Nah Informasi awal kita tentang buku ini adalah Ini ditulis pada tahun 590 Hijriah Artinya itu tepatnya 8 tahun sebelum Ibnu Aurobi meninggalkan Andalusia Untuk selama-lamanya Jadi Jadi Ibnu Aurobi ini ada dua perude kehidupan beliau Di Andalusia Kemudian Tahun 598 Beliau hengkang Ke daerah timur Kerajaan Islam Dan Meninggal di sana Setelah itu Emang nggak pernah balik lagi Ke kampung halamannya Dan Dari informasi yang kita terima Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Aurobi sendiri Bahwasannya Buku ini ditulis Berdasarkan permintaan Atau perintah Dari Sheikh Abu Muhammad Al-Maururi Dan Itu beliau nyatakan sendiri Dikatakan oleh Ibnu Aurobi Ketika aku berkunjung ke rumah Sheikh Abu Muhammad Al-Maururi Atau Mururi Aku menemukan buku Yang berjudul Sirul Asrar Sirul Asrar ini Ditulis oleh Al-Hakim Aristoteles Dan kemudian Dia katakan lagi Bahwasannya Abu Muhammad berkata Buku ini membahas tentang Pemerintahan dunia Aku ingin Engkau menulis buku Tentang pemerintahan Kerajaan manusia Tentang cara Memerintah diri sendiri Sumber keselamatan kita Yang sesungguhnya Untuk memenuhi Permintaan tersebut Aku menulis buku ini Di kota Murur Dalam waktu Empat hari saja Jadi kitab Atabbir Surat Al-Illahi Ini ditulis dalam Waktu empat hari Dan beliau katakan Buku Al-Hakim Tadi Sirul Asrar Hanya Seperempat Atau sepertiga Panjangnya Dari buku Yang beliau tulis Nah disini Beliau katakan Banyak yang Terlewatkan oleh Aristoto Dan Aku melengkapinya Di buku ini Nah Bapak-bapak Ibu-ibu Buku Sirul Asrar Yang dalam bahasa latinnya Kita kenal dengan Judul Secretum Secrotorum Rahasianya Rahasia Dulu itu Memang dianggap Sebagai bukunya Aristoto Dan Gaungnya luar biasa Pada masa abad Pertengahan Informasi terakhir Yang kita peroleh adalah Buku ini Tidak lagi dicetak Setelah tahun 1550 Dan Sejak Abad ke-13 Ini buku ini Sudah memang Menjadi bacaan umum Gak pernah sih Menjadi bacaan Khusus dalam Perkulian-perkulian Di Eropa Cuman Nyaris Sarjana-sarjana besar Itu pasti Membaca ini Cuman ini Bukan ditulis oleh Aristoto Klaim To be written By Aristoto Dan Melihat Jumlah Orang yang Membacanya Ataupun terkenalnya Buku ini Pada masa itu Bisa kita pastikan Memang isinya Sangguh sangat Bagus Ataupun luar biasa Sehingga Syekh Agung Muhammad Al-Maururi Pun ingin Ibn Arabi Untuk membuat Yang serupa Hanya saja Konteksnya Tidak lagi Tentang Pemerintahan dunia Tapi Tentang Bagaimana kita Melakukan Pemerintahan itu Terhadap diri kita sendiri Nah Bapak-bapak Ibu-ibu Yang saya Melihatkan Kalau Menurut Ibn Arabi Meskipun Ditulis dalam Empat hari Buku ini Katanya diturunkan Disusun Berdasarkan Apa yang diturunkan Dari surga Adan Dan ilmu Laduni Nah Ini klaim Yang seperti ini Hendaknya Tidak terlalu Memusingkan kita Entah klaim Itu Benar-benar Seperti itu Adanya Atau Memang Itu adalah Ya Biasalah Orang-orang Mendudungkan Yang kayak gitu Oke Pada masa dulu Klaim-klaim Seperti itu Tapi yang jelas Isinya Memang Kalau saya Sendiri Sangat-sangat Pajuk Dan Perkesan Sekali Karena 21 bab Yang termuat Dalam buku Itu Tipis sih Bukunya Tapi Itu membuat kita Seperti Menaiki perahu Untuk menjelajahi Semua perairan Yang ada Dalam tubuh Kita Dalam diri kita Ini akal Ini ruh Ini nafs Ini hawa Ini syahwat Ini panca indera Ini armadanya Ini musuh-musuhnya Memang Kayak Di potret Dan Saya sangat Enjoy Membaca Ini Apalagi Memang Tasawuf Kita kenal Sebagai Salah satu Disiplin ilmu Yang Sekarang Ini Akhir-akhir Ini Sering Digadang-gadangkan Sebagai Salah satu Bentuk Yang Lebih Konkret Tentang Psekologi Islam Kita Akan Mulai Dari Isu Ini Jadi Para Ahli Sepakat Begini Kalau Kita Berbicara Tentang Tasawuf Akhlaki Maka Kemuncak Itu Adalah Pada Imam Al-Ghazali Tapi Kalau Berbicara Tentang Tasawuf Falsafi Maka Kemuncaknya Ada Di Tangan Ibn Arobi Pertanyaannya Adalah Apakah Orang Seperti Ibn Arobi Betul-betul Orang Yang Teoritis Saja Atau Dia Terlibat Dalam Hal-hal Praktis Sebagaimana Rekan-rekan Beliau Lainnya Dari Kalangan Sufi Saya Kira Pertanyaan Ini Perlu Kita Sikapi Karena Jangan Sampai Ada Kita Beranggapan Filosofis Itu Memang Hidupnya Habis Di Ruang-ruang Gelap Memikirkan Hal-hal Teoritis Yang Tidak Berkaitan Dengan Kehidupan Dunia Minya Dan Itu Menjadi Sangat Bermasalah Kalau Kita Bacakan Pada Kepribadian Ibn Arobi Yang Mana Beliau Memiliki Murid-murid Dan Karya-karya Beliau Juga Sirkulasinya Luar Biasa Sehingga Orang Bisa Berkata Nyaris Susah Mencari Ajaran Ajaran Bahkan Sampai Ketingkat-tingkat Tarekat Yang Melempaskan Diri Dari Pandangan Panangin Ibn Arobi Yang Tertulis Di Dalam Berbagai Kitab-kitab Nah Bapak Pertanyaan kita Adalah Apakah Ibn Arobi Juga Ikut Nyemplung Ke Masalah Psikologi Kenapa Memang Kalau Pengen Berbicara Tentang Psikologi Agama Dalam Islam Apakah Ada Disiplin Lain Dalam Hazana Intelektual Islam Yang Bisa Menawarkan Konsep Ataupun Praktik Psikologi Yang Melebihi Dari Tasawf Karena Saya Secara Pribadi Punya Asumsi Begini Mengapa Kok Dalam Tasawf Ada Makomad Apakah Makomad Itu Murni Hanya Sekedar Ceramah Tentang Tingkatan Tingkatan Jiwa Tingkatan Tingkatan Pembersihan Jiwa Atau Makomad Itu Sebenarnya Adalah Benturan Benturan Ataupun Kasus Kasus Yang Dihadapi Oleh Para Masyaih Kita Dalam Interaksinya Dengan Hal Dalam Hal Ini Dengan Murid-murid Atau Dengan Orang Yang Datang Kepadanya Apakah Apakah Ketika Mereka Datang Itu Hanya Sekedar Murni Pak Buya Saya Punya Gini Gimana Apa Solusinya Apa Hanya Sekedar Itu Saja Atau Memang Kemudian Konsultasi Konsultasi Yang Seperti Itu Ditindak Lanjuti Dengan Beberapa Treatment Khusus Karena Kita Kenal Dalam Tasawf Ada Halkal Ribaad Zawiyah Ada Praktik Suluk Apakah Jangan Konsultasi Konsultasi Yang Kemudian Membuahkan Pada Tempat Pertemuan Yang Seperti Itu Halkal Zawiyah Suluk Ataupun Apa Itu Dan Disitulah Kemudian Terjadi Praktik Psikoterapis Jadi Makanya Kita Lihat Ada Taubat Ada Taqwa Ada Warah Ada Zuhud Yang Kalau Kita Lihat Satu Per Satu Step Step Itu Kayak Step Step Dalam Pengentasan Permasalahan Kejiwaan Yang Lazim Kita Jumpai Sekarang Nah Makanya Apakah Ada Disiplin Lain Dalam Hazana Islam Yang Memang Lebih Serius Mengapakan Psikologi Ini Daripada Tasawfi Nah Ibn Robi Posisinya Dimana Bapak-bapak Yang saya Lihat adalah Pembahasan Ibn Robi Tentang Makkommat Itu Sangat Panjang Dan Serius Dan Bahkan Beliau Memiliki Satu Tambahan Makkomm Lagi Yang Tidak Kita Kenal Sebelumnya Atau Kurang-kurang Saya Belum Kenal Sebelumnya Yaitu Makkomm Baynal Makkomm Makkomm Antara Jadi Kayaknya Ada Makkomm Taubat Setelah Makkomm Taubat Makkomm Wara Jadi Loncatan Antara Taubat Ini Disebut Makkomm Meninggalkan Makkomm Kalau Sang Murid Tidak Teliti Dan Hati Hati Bisa Tergelincir Lagi Dan Dengan Kemampuan Ataupun Teori Yang Seperti Itu Apakah Memang Dia Mutlak Ataupun Melulu Seorang Teoritis Saya Menemukan Ternyata Tidak Dan Ada Beberapa Buku Beliau Lagi Satu Diantaranya Yang Bagus Kita Kenal Pun Hu Mahal Buddha Min Hu Itu Juga Tentang Tentang Cara Terutama Bagaimana Cara Kita Belajar Menurut Perspektif Ngo Robin Etika Adab Murid Tapi Kita Bicarakan Dulu Tentang Judul Dari Presentasi Saya Pada Pagi Hari Ini Saya Katakan Kerajaan Diri Manusia Dalam Psikologi Ibn Arob Pertanyaan Kita Sekarang Adalah Apakah Psikologi Itu Ilmu Tentang Jiwa Ini Penting Kita Dudukkan Supaya Kawan-kawan Yang Dari Disiplin Psikologi Kemudian Tidak Merasa Ketawa Sendiri Katanya Psikologi Tapi Tidak Memang Dalam Psikologi Sendiri Isu Ini Sempat Booming Dulu Tidak Bisa Disalahkan Juga Karena Memang Ada Pergeseran Pergeseran Perjalanan Perjalanan Yang Membuat Psikologi Tidak Tentang Ilmu Jiwa Lagi Jadi Kalau Pondok Biasanya Dengar Psikologi Ilmu Nafs Tapi Apakah Memang Psikologi Itu Ilmu Nafs Kalau Psikologi Sendiri Sekarang Tidak Kami Tidak Lagi Ilmu Nafs Itu Dulu Kalau Sekarang Tidak Lagi Jadi Kalau Saya Ketika Mengatakan Dalam Psikologi Ibna Robi Maka Yang Saya Masuk Dengan Psikologi Itu Ilmu Jiwa Bukan Psikologi Sebagaimana Dipahami Pemikiran Psikologi Sekarang Memang Sebenarnya Agak Aneh Juga Ataupun Kita Pertanyaannya Namanya Psikologi 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 Itu Belajar Jadi Psikologi Itu Seharusnya Ilmu Yang Belajar Tentang Jiwa Atau Ilmu Yang Berbicara Atau Membicarakan Tentang Masalah Jiwa Saya Kasih Tentang Talk Karena Dan Ini Referensinya Baru Orang Belong Talk Pembicaraan Pembahasan Nanti Dari situ Baru Kemudian Dia Pindah Lagi Dari Talk Ke Sains Jadi Dalam Diri Psikologi Ada Upgrading Status Pertama Dari Talk Kemudian Menjadi Sains Dengan Alasan Kita Memang Tidak Lagi Seperti Yang Dulu Kita Lebih Sistematik Ilmu Kita Lebih Terapan Dan Kemudian Kita Berdasarkan Observasi Empiris Dan Kita Sudah Punya Terminologi Terminologi Teknis Kita Sendiri Dan Pembicaraan Kita Sudah Lebih Terarah Jadi Makanya Ini Walfit Kalau Disebut Dengan Sains Meskipun Ternyata Kemudian Status Psikologi Sebagai Sains Itu Sendiri Masih Banyak Juga Yang Merasa Keberatan Semoga Keberatannya Tidak Lama Lama Pertanyaannya Adalah Mengapa Psikologi Tidak Mau Lagi Dikatakan Jika Tentang Jiwa Ada Tiga Alasan Besar Yang Saya Kemudian Pertama Mereka Berkata Hakikat Dan Asal Muasal Serta Tempat Jiwa Tidak Diketahui Dalam Tubuh Manusia Jadi Kalau Tidak Diketahui Kita Kaji Apa Ilmu Jiwa Jiwanya Dimana Hakikat Sausul Dimana Tidak Tidak Kaji Apa Kemudian Ini Merasa Agak Sensi Jiwa Itu Lebih Dekat Pada Dokturnya Keagamaan Teologis Dan Kalau Dikaitkan Psikologi Sebagai Jiwa Maka Menjadikan Psikologi Lebih Berasa Agama Daripada Sains Dan Ini Agak 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 Saya Kira Wajar Wajar Kalau Yang Protes Kemudian Satu Lagi Adalah Jiwa Tidak Bisa Diverifikasikan Dan Kalau Kita Tetap Mengatakan Psikologi Itu Adalah Jiwa Maka Ini Menjadikan Sains Seperti Ilmu Spekulatif Sementara Sains Tidak Spekulasi Ini Fakta Data Yang Bisa Dibuktikan Dan Diuji Ini Beberapa Alasan Yang Menolak Penggunaan Istilah Penyaman Psikologi Dengan Ilmu Jiwa Makanya Kemudian Dari Ilmu Jiwa Sains Of Soul Talk About Souls Kemudian Psikologi Dibilang Sains Of Mind Kemudian William Dibilang Sains Of Consistence Dan Terakhir Sekarang Disebut Sains Of Behavior Dan Ini Semua Adalah Memang Psikologi Perjalanan Psikologi Perjalanan Psikologi Dalam Menemukan Identitas Dirinya Bapak Bapak Ibu Dan Anda Mungkin Kalau Tertarik Silahkan Baca Saja Ini Baru Beberapa Tahun Yang Lalu George Paxinos Kenapa Psikologi Loss It Soul Everything Comes From The Brain Karena Mereka Melihatnya Begitu Dan Beberapa Proof Yang Dikemukakan Oleh Descartes Itu Mereka Bantah Dan Akhirnya Mereka Sampai Pada Kesimpulannya Seperti Ini Kita Tidak Akan Berpanjang Dalam Masalah Psikologi Dan Ilmu Jiwa Tapi Sekarang Kasus Kita Adalah Ibna Orobi Nah Kalau Kita Kembali Kepada Agama Maka Bisa Jadi Kita Melihat Psikologi Seperti Yang Dikatakan Tadi Cuman Dengan Tidak Mengabaikan Kontennya Sebagai Geimu Jiwa Nah Kenapa Begitu Karena Memang Istilah Psikologi Sendiri Tidak Ada Dan Agama Kita Islam Berbicara Lebih Banyak Tentang Jiwa Dan Beberapa Komponen Komponen Lain Yang Related Jiwa Ibn Orobi Dan Pendahulunya Kalangan Sufi Termasuk Orang Yang Seperti Ini Apalagi Anda Bayangkan Itu Pada Masa 1100an 1200an Artinya Diskusi Diskusi Tentang Science Of Soul Science Of Mind Itu Terjadi Belakangan Jadi Ini Faktanya Dan Kemudian Kalau Begitu Ceritanya Maka Kajian Kita Tentang Ibn Orobi Ini Adalah Jiwa Yang Kerajaan Manusia Yang Dipotret Sebagai Psikologi Ibn Orobi Itu Berisi Pembahasan Tentang Bagaimana Roh Dan Akal Mempertahankan Dominasinya Dari Pemberontakan Pemberontakan Perperangan Perperangan Kerisuan-kerisuan Yang dilakukan Oleh Syahwat Dan Hawa Dan Syahwat Atau Juga Bagaimana Ceritanya Hawa Dan Syahwat Ini Menyusun Strategi-strategi Untuk Merontokkan Kekuasaan Ruh Dan Akal Dalam Diri Manusia Itu Sendiri Nah Disini Isunya Menjadi Menarik Dan Saya Katakan Tadi Ini Bisa Kita Sebut Sebagai Psikologi Karena Memang Dalam Psikologi Agama Yang Lima Ini Betul-betul Proven Artinya Barang Ini Ada Dalam Diri Kita Enam Malah Secara Besarnya Adalah Kerajaan Diri Manusia Kemudian Aktor-aktor Ada Roh Dan Akal Ada Hawa Dan Syahwat Kemudian Ada Jiwa Nafs Itu Jadi Artinya Kalau kita Berbicara Tentang Ilmu Nafs Terutama Dalam Konteks Tersauf Disini Kita Melihat Ada Semuanya All in One Jadi Apa Yang Kita Kenal Dalam Psikologi Kontemporer Sebagai Psikologi Klinis Psikologi Bioristik Transpersonal Dan Sebagainya Itu Insyaallah Bisa Kita Kita Temukan Dalam Pembahasan Pembahasan Yang Terkait Dengan Masalah Psikologi Alah Tersauf Hanya Saja Masalahnya Ini Bagi Kawan-kawan Yang Di Psikologi Dan Bagi Kawan-kawan Yang Mendalami Tentang Tersauf Ini Kayaknya Menjadi PR Kita Bersama Ini Kalau Mau Ketika Kita Berbicara Tentang Psikologi Tersauf Maka Masalah Kita Tidak Terlalu Memperhatikan Data Makanya Perkembangan Perkembangan Analisis Kejiwaan Yang Dilakukan Melalui Teori-teori Mahkommat Wal-Ahwal Para Sufi Itu Tidak Dilakukan Secara Sengaja Untuk Mengumpulkan Data Berlalu Begitu Aja Sembuh Pergi Lalu Tidak Dicatat Tidak Diapakan Mahasai Tarekat Yang Berkesempatan Hadir Pada Kesempatan Ini Itu Mungkin Perlu Juga Diperhatikan Data Itu Dikumpul Dihitung Dikalkulasikan Kemudian Dicermati Sebagai Proses Proses Sientifik Ini Akan Menjadikan Psikologi Tersauf Lebih Meninggul Hanya Saja Ini Jangan Sampai Kebalikannya Karena Kalau Psikologi Tersauf Tadi Kesannya Kurang Data Tidak Sistematis Kalau Psikologi Modern Kebalikannya Menurut Hendrik Ini Malah Secara Metodologi Sangat Fundamentalis Saking Fundamentalis Jadi Ada Semacam Apa Dia Bilang Pemaksaan Diri Dari Kalian Psikolog Agar Layak Diterima Sebagai Sains Mereka Lebih Ekstrim Dalam Hal Seperti Ini Dan Ini Yang Menjadikan Psikologi Modern Sekarang Terkesan Sangat Fokus Pada Koleksi Data Dan Metode Riset Sementara Penguasaan Tentang Jiwa Itu Sendiri Saya Tidak Tau Kalau Dia Non Muslim Tapi Kalau Dalam Muslim Dia Tentu Dekat Kesitu Itu Harusnya Dia Pertimbangan Dengan Saksama Jadi Itu Pengantar Awal Kita Dalam Diskusi Ini Agak Panjang Dekat Setengah Jam Tapi Ini Perlu Dibutuhkan Karena Kalau Tidak Nanti Mata Kita Tentang Psikologi Ilmu Jiwa Terutama Dalam Konteks Tesauf Nanti 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 Bisa Tidak 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 Makanya Beberapa Orang Kawan Pernah Berkata Kok Ada Psikologi Tesauf Karena Di Kepalanya Psikologi Seperti Ini Saja Padahal Ada Perkembangan Yang Harus Dihargai Seperti Itulah Baik Bapak Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kita Masuk Kepada Pembahasan Kita Sekarang Bagaimana Psikologi Beno Sebagaimana Yang Beliau Tuangkan Dalam Kitab At-Tabbirot Al-Ilahiyah Fi Islahil Mamlaqah Al-Insaniyah Pengaturan Tuhan Ilahiyah Demi Memperbaiki Kerajaan Diri Manusia Pertama Adalah Kita Harus Pahami Bahwasanya Dalam Perspektif Ibnu Al-Robi Manusia Itu Dianggap Sebagai Mikronya Kosmos Mikronya Kosmos Jadi Kosmos Ada yang Makro Ada yang Mikro Yang Makro Itu Alam Semesta Ini Makro Gede Bulan Matahari Masuk Sana Semut Pasir Tanah Udara Apalagi Yang Lain Dan Manusia Itu Adalah Mikronya Itu Maksudnya Istilah Istilah Ini Menunjukkan Bahwasannya Keseluruhan Yang Ada Di Alam Semesta Ini Kalau Kita Cari Padanannya Itu Juga Bisa Kita Temukan Dalam Diri Manusia Sementara Pada Diri Yang Lain Tidak Kita Ambil Monyet Kemudian Dia Tidak Menjadi Mikrokosmos Kosmik Kita Ambil Harimau Juga Enggak Kita Ambil Dinosaurus Yang Lebih Gede Itu Enggak Dia Tidak Bisa Menghimpun Semua Yang Ada Di Semesta Ini Dalam Dirinya Kalau Manusia Tidak Dia Punya Jadi Ini Beberapa Contoh Yang Dikemukakan Kalau Di Alam Semesta Ada Aspek Zahir Dan Batin Pada Manusia Juga Ada Zahir Dan Batin Zahir Fisik Batin Batin Ada Apa Yang Ada Di Dalam Jiwanya Batin Kalau Di Alam Semesta Ada Lagi Dan Duni Maka Dalam Diri Manusia Ada Naik Dan Turun Tinggi Rendah Kalau Di Alam Semesta Ada Hutan Di Manusia Yang Semisal Ada Rambut Jadi Seperti Inilah Yang Dimasukkan Dengan Mikro Tadi Kalau Di Alam Semesta Ada Empat Penjuru Angin Dalam Diri Kita Ada Empat Penjuru Semesta Dibentuk Oleh Unsur Tanah Air Api Dan Udara Manusia Juga Kalau Di Alam Semesta Ada Hewan Buas Dan Jina Dalam Manusia Sifat-sifat Kehewanannya Ini Beberapa Contoh Yang Yang Dikemukakan Sehingga Kemudian Dikatakan Bahwasannya Manusia Itu Adalah Mikro Dari Kosmos Yang Besar Ini Baik Bapak Bapak Ibu Ibu Di Sini Kita Masuk Ke Empat Ini Dalam Status Sebagai Yang Mikro Tadi Ternyata Kita Ini Untuk Masing-masing Diri Kita Adalah Satu Kerajaan Jadi Saya Dalam Diri Saya Adalah Satu Kerajaan Iskandar Arnel Satu Satu Kerajaan Satu 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 Kerajaan Diri Dalam Kerajaan Diri Kita Itu Ada Tiga Struktur Utama Yang Benar-benar Sangat Berpengaruh Dalam Apapun Yang Kita Lakukan Dan Beliau Membaginya Pada Roh Akal Dan Jiwa Roh Akal Dan Jiwa Kok Tiga Biasanya Orang Empat Roh Roh Holbu Akal Dan Jiwa Ini kok Tiga Saya Penasaran Lupa Ini Satu Cari 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 Ya Allah Ya Rabbi Kiranya Nyelip Gimana Ceritanya Ini Jadi Ibn Orang Rambi Bilang Roh Dulu Roh Ini Adalah Khalifah Kerajaan Diri Kita Dan Ketika Kita Baca Al-Baqarah Ayat 30 Itu Waqallallahu Ta'ala A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini Ja'ilun Fil'ardi Khalifah Khalifah Itu adalah Manusia Di Bumi Cuma Di Dalam Diri Kita Ada Khalifah Lagi Dan Apa Dalam Diri Kita Yang Bertindak Sebagai Khalifah Ruh Tadi Kata Ibn Orang Rambi Kalau Tidak Ada Ruh Ini Maka Kerajaan Kita Tidak Punya Pemimpin Makanya Kewajiban Kita Adalah Memang Tunduk Pada Ruh Mandut Pada Ruh Dan Jangan Bandel Ikut Lalu Tempatnya Ruh Dimana Disini Baru Masuk Istilah Kalbu Dalam Pemikir Kalbu Kalbu Istananya Ruh Istananya Ruh Memang Ini Anda Kalau Baca Berikutnya Ibn Orabi Mengatakan Begini Sebagian Anda Yang Berkata Ruh Itu Diakal Tapi Aku Tidak Bagiku Ruh Itu Di Hati Walaupun Antara Saya Dan Mereka Sama-sama Tidak Punya Dalil Sama-sama Bukti Kita Pernah Menjumpai Riwayat Mengatakan Aku Itu Tidak Bisa Dihimpun Oleh Langit Dan Bumi Walaupun Yasani Qalbu Abdil Mu'min Tapi Aku Bisa Dihimpun Oleh Hati Hambaku Yang Beriman Langit Dan Bumi Tidak Bisa Mengampungku Contohnya Ketika Nabi Musa Melirih Minta Ya Allah Perkenankan Aku Melihatmu Sekali Lalu Kata Allah Kalau Engkau Masih Lihat Gunung Itu Musa Maka Engkau Akan Bisa Melihatku Allah Belum Muncul Angin Gunung Sudah Hancur Langit Dan Bumi Tidak Bisa Menghimpunku Tapi Hati Hambaku Yang Beriman Bisa Jadi Referensinya Ke Hati Kemudian Ada Hadis Yang Mengatakan Allah Tidak Melihat Pada Rupamu Pada Jasadmu Pada Pakaianmu Kalau kita Perpanjang Lagi Bisa Pada Mobilmu Pada Kendaraan Pada Rumahmu Pada Pangkat Tidak Tapi Apat Apakah Apakah Mereka Tidak Berjalan Di Muka Bumi Sehingga Hati Mereka Dapat Memahami Hikmah Dan Telinga Mereka Dapat Belajar Untuk Mendengar Semesan Sesungguhnya Bukan Mata Yang Buta Tapi Hati Yang Di Dada Itu Yang Buta Jadi Memang Kontrolnya Di Hati Makanya Ibnu Arabi Berkata Istananya Ruh Itu Tempat Ruh Sehingga Sana Ruh Ya Di Kolbu Bukan Kolbunya Yang Bertanggung jawab Terhadap Manusia Terhadap Perbuatan Manusia Tapi Yang Rajanya Di Sana Siapa Ruh Makanya Kemudian Dia Bertanggung jawab Ruh Itu Terhadap Keseluruhan Tubuh Kita Bapak Bapak Ibu Yang Saya Hormati Sebagai Khalifah Dalam Kerajaan Diri Manusia Makanya Kemudian Allah Pun Mengajarkan Ruh Tentang Semua Perangai Perlaku Dan Pikiran Penduduknya Dan Saya kira Di sini Sangat jelas Sekali Ibnu Arabi Merujuk Kepada Wa'allama Adamal Asma Ya Karena Tadi Kita Mikro Ya Makanya Ada Pengajaran Yang Seperti Ini Nah Bapak 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 Yang Sudah Mati Yang Kedua Strukturnya Tertinggi Setelah Ruh Itu Adalah Akal Nah Dalam Kitab Ini Ibnu Arabi Tidak Menyebutnya Dengan Al-Aql Tapi Diman Main Apa Status Akal Di Sini Beliau Katakan Statusnya Adalah Sebagai Pengawas Kerajaan Diri Manusia Ini Perdana Menterinya Ruh Jadi Inilah Yang Memet Substansi Ruh Itu Menjadi Respektif Atau Tidak Respektif Perannya Sangat Besar Ketergantungan Ruh Pada Akal Sangat Luar Biasa Makanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Digambarkan Oleh Ibnu Arabi Akal Itu Diletakkan Di Tempat Yang Tertinggi Pada Diri Manusia Tertinggi Dalam Artian Fisik Dimana Itu Di Otak Saya Kemudian Meletakkannya Dalam Tanda Kurung Otak Tanya Itu Memang Belum Saya Temukan Tempat Spesifik Tapi Ketika Dibicara Tentang Tadi Ada Di Tengah Hati Di Tengah Ketika Ada Bicara Tentangan Di Tinggi Maka Itu Otak Karena Nanti Itu Punya Akses Kepada Empat Bidang Yang Berikut Dia Punya Akses Ke Mata Akses Ke Teringa Kemulut Ke Hidung Jadi Ini Kan Sumber Ini Semua Apa Channel Saluran Saluran Tenting Bagi Diri Kita Nah Makanya Yang kata Ibu Norebi Tempatnya Itu Adalah Di Bagian Tertinggi Dari Manusia Yaitu Di Otak Tadi Nah Inilah Kemudian Yang Oleh Ibu Norebi Dia Bagi Peran Fungsinya Pada Tiga Ya Dalam Otak Itu Ada Ruang Medinasi Pikiran Dan Ruang Penjaga Kenangan Dan Sebagainya Nah Bapak Bapak Ibu Kita Tidak Bertele Tele Di Sini Kita Langsung Masuk Ke Yang Berikutnya Nah Sekarang Yang Ketiga Itu Adalah Jiwa Saya Terus Terang Memahami Kata Nafs Dalam Bahasa Arab Itu Kadang-kadang Memang Bukan Kadang-kadang Betul-betul Agak Belingsetan Juga Karena Ada kalanya Dia menjadi Hawak Nafsu Nafsu Sahwat Nafsuan Sementara Nafs Itu Ada Dibilang Jiwa Jadi Kapan Dia Dibilang Sebagai Nafsuan Gimana Bahasa Ini Dikatakan Oleh Ibu Arab Jiwa Ataupun Nafs Itu Fungsinya Status Statusnya Sebagai Istrinya Ruh Istri Tanda Kutip Jangan Ditanya Wedding Kapan Pak Nggak Istri Tanda Kutip Namun Dalam Terjemahan Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Kadang-kadang Disebut Sebagai Putrinya Ruh Ini Mungkin Yang Agak Membingungkan Terjemah Bagaimana Jiwa Nafs Ini Cantik Rupawan Sangat Menawan Cuma Pada Saat Yang Sama Dalam Dirinya Itu Dia Ini Adalah Tempat Berhimpun Semua Yang Kontra Kontra Larangan Di Sana Perintah Di Sana Ini Mungkin Yang Membuat Dalam Dirinya Selalu Dikulun Dengan Tegangan Tegangan Tergantung Pada Kekuatan Mana Yang Menyedot Kalau Yang Menyedot Itu Kekuatan Yang Kebaikan Maka Larangan Larangan Allah Itu Mudah Terpenuhi Tapi Kalau Yang Menyedot Kekuatan Yang Sebaliknya Maka Perintah Allah Itu Mudah Dilanggar Ini Kondisinya Dan Ibn Rabi Mencoba Membagi Jiwa Itu Menjadi Tiga Ada Jiwa Ketumbuhan Jiwa Hewan Dan Jiwa Rasional Dua Jiwa Yang Pertama Sudah Jelas Tapi Kemudian Yang Ketiga Ini Yang Menjadi Pembeda Antara Kita Dari Yang Lain Lain Nah Nanti Akan Ada Diagram Saya Harap Membantu Tentang Bagaimana Jiwa Rasional Ini Ketika Kita Kaitkan Dengan Pembahasan Yang Sering Kita Dengar Melalui Habis Habis Itu Ada Naksu Mudmainah Naksu Mardiyah Naksu Amarah Nafsul Awamah Nanti Kita Coba Ilustrasikan Itu Tapi Di sini Dikatakan oleh Ibn Arabi Penting Jiwa Itu Kalau Enggak Ruh Nggak Ada Istri Penting Jiwa Itu Cuman Musuh Terbesar Ruh Itu Justru Jiwa Yang Menyeru Pada Kejahatan Jadi Ada Bahagian Dari Istri Ruh Ini Yang Menjadi Musuh Utama Bagi Ruh Itu Sendiri Dan Inilah Yang Menggambarkan Kondisi Tarik Menarik Yang Selalu Terjadi Dalam Kerajaan Diri Kita Masuk Yang Kelima Jadi Tadi Ada Tiga Struktur Utama Saya Segarkan Lagi Pertama Itu Ruh Sebagai Khalifah Kemudian Akal Sebagai Wazir Pertama Menterinya Pengawas Ruh Adalah Khalifah Untuk Kerajaan Diri Manusia Akal Adalah Perdana Menteri Ruh Untuk Mengatur Kerajaan Diri Manusia Kemudian Ada Nafs Jiwa Itu Sendiri Jiwa Itu Sendiri Yang Memang Sangat Terkait Dengan Fisikal Kita Oh Ya Saya Tambahkan Satu Lagi Meskipun Mereka Itu Penguasa Ataupun Pemilik Struktural Tertinggi Dalam Kerajaan Diri Manusia Tapi Memang Apa Yang Dirasakan Oleh Tubuh Apa Yang Dimakan Oleh Tubuh Itu Semua Ngaruh Ke Mereka Makanya Kalau dalam Islam Itu Tidak cukup Hanya dengan Halal Tapi Juga Harus Air Halal Kan Nggak Ada Yang Bilang Kita Nggak Beli Minum Air Mentah Boleh Minum Boleh Halal Cuman Nggak Tidak Dimas Bakterinya Gimana Makanya Apa Yang Kita Makan Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Dengar Meskipun Semuanya Berasal Dari Instruksi Yang Tiga Utama Tadi Plus Nanti Ada Dua Lagi Yang Kita Bicarakan Setelah Ini Mana Yang Paling Kuat Di Antara Instruksi Ini Nanti Itu Itu Akan Berpengaruh Terhadap Kondisi Dalaman Kita Dan Kalau Itu Sudah Terpengaruh Maka Akibatnya Nanti Juga Mantulnya Kejasad Jadi Seperti Ini Baik Kita Lihat Pada Kelompok Kedua Ini Kelompok Pemberontak Di Dalam Kerajaan Diri Manusia Ibnu Arabi Menyebutnya Dua Saja Hawa Satu Lagi Syahwat Kedudukan Hawa Bagi Syahwat Adalah Bagaikan Kedudukan Roh Bagi Akal Jadi Hawa Itu Dorongan Kecintaan Yang Luar Biasa Kalau Syahwat Ini Yang Pengen Wenak Wenak Pengen Yang Nikmat Nikmat Dan Sangat Horofil Semua Makanya Anda Jangan Kira Mentang-mentang Akal Disebut Akal Lantas Hawa Dan Syahwat Tidak Cerdas Oh Ini Cerdas Luar Biasa Karena Lawat Sudah Jelas Seru Dan Akal Tidak Mungkin Mereka Sanggup Melawan Itu Kalau Mereka Tidak Punya Kekuatan Kebalikannya Jadi Sekarang Bagaimana Kedua Pihak Ini Dalam Menjalankan Apa Yang Ada Dalam Kerajaan Diri Manusia Saya Akan Mencoba Membuat Ilustrasi Ilustrasian Saya Nggak Bisa Gambar Jadi Kalau Dicari Gambar Jiwa Jiwa Laki-laki Perempuan Jiwa Nggak Ada Seks Nggak Gimana Caranya Yang Ada Gambar Orang Meditasi Semoga Ini Membantu Jadi Ini Kita Ilustrasikan Tentang Kekuatan Dan Peta Perperangan Yang Ada Di Kerajaan Diri Manusia Bapak Bapak Ibu Yang Saya Hormati Yang Pertama Sekali Kita Lihat Ini 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 Ada Lima Komponen Besar Syahwat Dan Hawa Kemudian Roh Dan Akal Di Tengah Tengah Hanya Ada Jiwa Roh Adalah Wakilnya Apa Akal Adalah Wakilnya Roh Peranah Menterinya Roh Syahwat Adalah Wakilnya Hawa Peranah Menterinya Hawa Jiwa Ini Rebutan Saya Katakan Tadi Dia Cantik Mempersona Kondisi Asalnya Bisa Kiri Bisa Kanan Ini KKO Kiri Kanan Oke Tergantung Mananya Yang Kuat Dan Dimana Dia Lemah Kalau Dia Melemah Pada Yang Kiri Maka Dia Kekiru Kalau Melemah Yang Kanan Maka Dia Kekiru Kanan Jadi Ceritanya Dalam Kitab Atadbirat Al-Ilahiyah Kata Ibn Robbing Jadi Enak Kalau Bisa Beli Bukunya Karena Di sana Dialognya Kayak Dialog Nonton Sinetron Meskipun Tidak Secanggih Tapi Cukup Membuat Kita Berfantasi Jadi Kayak Gini Inilah Jiwa Saya Digoda Sahwat Bayangin Diri Sendiri Sahwat Itu Suatu ketika Jalan-jalan Ceritanya Lalu Tidak Sengaja Jumpa Saling Tatapan Jatuh Cintalah Sahwat Dia Tidak Tau Jiwa Sudah Jadi Bininya Si Roh Ceritanya Begitu Jatuh Cinta Sahwat Cantik Menawan Mesuri Tentu Keren Dan Dia Pengen Menguasai Jiwa Pengen Menaklukkan Jiwa Agar Menjadi Pasangannya Apa Senjatanya Yang Dua Itu Dia Akan Terus Merongrong Jiwa Dengan Hayalan Dan Berbagai Tipu Daya Yang Membuat Jiwa Akhirnya Tumbang Jadi Ini Dua Hal Ini Bukan Kaleng-kaleng Ini Bagi Syahwat Ini Sejahter Pemungkas Makanya Silahkan Punya Hayalan Karena Kita Memang Dilengkapi Dengan Daya Yang Satu Itu Tapi Kalau Itu Sudah Ditumpangi Oleh Tipu Daya Dan Kemudian Itu Berasal Dari Hawa Bahaya Karena Dalam Cerita Yang Sampai Kedim No Rabi Di Kitab Akhirnya Jiwa Melemah Terpesona Dengan Tipu Daya Yang Membuat Hayalan Jiwa Menwayang Kemana Mana Akhirnya Jiwa Melemah Dan Akal Tahu Jiwanya Melemah Cuma Enggak Berani Lapor Kepada Si Ruh Takut Kena Marah Kok Bisa Bini Gua Digoda Sya Wad Lu Kok Diam Aje Jadi Seperti itulah Kita Kita Tidak Masuk Ke Sinetron Tapi Jelas Bagaimana Sya Wad Mencoba Untuk Menaklukkan Jiwa Kita Itu Dengan Atribut Hayalan Hayalan Dan Tipuan Yang Memang Sengaja Ditembakkan Oleh Sya Wad Kepada Jiwa Sampai Akhirnya Jiwa Kita Tidak Berkutik Kalau Jiwa Itu Tidak Diisi Dengan Kekuatan Kekuatan Yang Lain Jadi Makanya Tapi Nanti Kita Coba Lihat Ini Kalau Sudah Begitu Akhirnya Memang Harus Ada Pertembungan Kekuatan Hawa Versus Kekuatan Ruh Dalam Nasihatnya Ibn Rabbi Berkata Ruh Meskipun Kamu Sudang Bertempur Jangan Pernah Sekali-kali Keluar Dari Hati Artinya Meskipun Kita Dalam Keadaan Bingung Memilih Mana Sebab Kedalam Yang Tidak Baik Tetap Konsultasikan Hati Tetap Berpegang Pada Suara Hati Karena Kalau Anda Mengabaikan Itu Maka Anda Memang Sudah Kalah Mutlu Kita Ketahui Menurut Ibn Rabbi Baik Hawa Maupun Ruh Mereka Sama-sama Punya Jenderal Perang Ini Jadi Untuk Zona Kanan Ini Jenderal Zona Kiri Zona 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 Belakang Jadi Itu Ada Empat Arah Dan Ibn Rabbi Lagi-lagi Mengatakan Mengapa Kok Empat Bukan Lima Sebenarnya Sebagainya Karena Empat Itu Adalah Rahsia Ilahi Dari Mana Ini Dasarnya Hadis Nabi Bukan Ayat Yang Mengatakan Yang Mengusung Aras Itu Delapan Malaikat Tapi Kata Hadis Di Dunia Ini Hanya Empat Untuk Konteks Dunia Ini Empat Itu Yang Kemudian Dipahami Sebagai Arah Arah Kanan Arah Kiri Arah Depan Arah Belakang Ada Ada Lagi Atas Dan Bawah Tapi Tidak Dihitung Sebagai Arah Dalam Konteks Ini Nah Makanya Bagi Hawa Untuk Bisa Menghancurkan Ruh Kekuatan Ruh Dia Harus Menyerang Dari Empat Posisi Ini Bagi Ruh Untuk Bisa Bertahan Dan Mengusir Kekuatan Hawa Dia Harus Memperkuat Posisinya Juga Di Kempat Bidang Ini Di Kempat Zona Ini Nah Bapak-bapak Ibu Sekalian Apa Saja Itu Jadi Zona Kanan General Perangnya Ruh Itu Adalah Cinta Dan Tatwa Kalau Zona Kiri General Perangnya Itu Adalah Kasih Sayang Untuk Zona Depan Pengetahuan Zona Belakang Akal Bagaimana Halnya Dengan Hawa Untuk Zona Kanan General Perangnya Ternal Hawa Nafsu Dan Cinta Dunia Untuk Zona Kiri Dia Akan Melancarkan Serangan Serangan Dalam Untuk Keputus Asaan Menimbulkan Rasa Gentar Benci Keragu Raguan Ini Ini Yang Ditip Terus Kemudian Dari Depan Dia Akan Mendatangkan Atribut General Perang Pujian Pongah Dan Godaan Untuk Perlaku Sombong Ini Generalnya Ini Sementara Yang Dari Belakang Busuk Hati Dan Lamunan Lamunan Jahat Untuk Menghancurkan Nah Jadi Bapak Bapak Ibu Kalau Saja Kondisi Ruh Kuat Kondisi Hawa Juga Kuat Maka Yang Menang Sya Allah Ruh Yang Menang Sya Allah Ruh Tapi Kalau Kondisi Ruh Lemah Kondisi Hawa Juga Lemah Kemungkinan Hawa Untuk Menang Itu Tinggi Bukan Tinggi Ada Apalagi Kondisi Ruh Lemah Kondisi Hawa Kuat Narasi Yang disampaikan oleh Ibu Naur Rabi Itu Adalah Apapun Serangan Serangan Yang datang Dari Jendral Perang Hawa Dan Nafsu Hawa Nafsu Dan Cinta Dunia Itu Akan Tumbang Kalau Berhadapan Dengan Jendral Perang Cinta Dan Takwa Tidak Bisa Bunyi Dia Dan Itu Di depan Kita Karena Tidak Mungkin Kita Nengok Dunia Dengan Oleh Ke Belakang Kita Pertanya Nengok Kedepan Hawa Nafsu Itu Di Depan Tidak Mungkin Di Atas Di Kiri Kasih Sayang Itu Kesamping Kanan Kanan Kasih Sayang Di Kiri Samping Kiri Berimbang Dan Yang Namanya Hawa Itu Akan Menyerang Kita Dengan Rasa Putus Asa Rasa Gentar Rasa Benci Keragu Raguan Itu Yang Ditip-tipin Terus Ini Baru Akan Rontok Kalau Dinetralisir Oleh Jenderal Perang Kasih Sayang Melayaninya Dengan Menunjukkan Walas Asih Prihatin Empati Membimbingnya Dengan Baik Dengan Kelemah Lembutan Yang Putus Asa Kalau Disentuh Dengan Kayak Gitu Insya Allah Enggak Putus Asa Lagi Yang Gentar Disentuh Dengan Yang Seperti Itu Insya Enggak Gentar Yang Benci Dan Ragu Ragu Juga Demikian Nah Kalau Dari Depan Nah Ini Pongah Pasukannya Pongah Puji-pujian Do yang Dipuji Ujub Ria Gitu Lawannya Pengetahuan Terakhir Terakhir Baru Akal Ini Akan Bisa Meluluh Lantakan Pasukan General Perang Busuk Hati Dan Lamunan Yang Tidak Sehat Nah Ini Gimana Memang Kalau Kita Bicara Gini Kayaknya Apa Psikologinya Kayak Gini Cuman Kalau Saya Memaham Beda Ini Narasinya Dalam Sebenarnya Karena Terus Terang Saja Kita Kan Selama Ini Kita Tahu Ada Awal Nafsu Ada Cinta Dunia Ada Rasa Putus Asa Rasa Gentar Benci Kita Pengen Dipuji Segala Macam Busuk Hati Tapi Dimana Ini Apakah Ini Positif Atau Negatif Kita Kadang-kadang Tahu Itu Saya Kira Dalam Dalam Buku Ini Ibnu Rabbi Membantu Kita Untuk Memetakannya Kalau Ini Indar Maka Ini Dari Kiri Ini Dari Belakang Ini Dari Kanan Jadi Tinggal Lagi Kalau Ini Saya Yang Datang Maka Saya Harus Melawannya Dengan Ini Jadi Makanya Yang Akhir Dari Pembacaan Saya Tentang At-Tadbirat Al-Ilahiyah Ini Adalah Memang Kita Harus Sering-sering Dialog Dengan Diri Kita Kemampuan Kita Nge-chat Tentang Orang Tinggi Nge-chat Tentang Orang Tinggi Tapi Nge-chat Dengan Diri Kita Sendiri Dan Tentang Diri Kita Sendiri Termasuk Bahagian Yang minus Kadang-kadang Nah Kalau Kita Sering Bercengkrama Dengan Diri Kita Dalam Bahasa Lain Mungkin Juga Lebih Ekstrim Lebih Keras Mengevaluasi Diri Kita Yang Dalam Bahasa Umar Ben Hatab Ha Sibu Am Fus Akum Qoblan Tuh Sambu Itu Ya Atau Beruntung Lah Orang Yang Disibuk Oleh Aib Jadi Kalau Kita Sering Seperti Itu Maka Pertempuran Pertempuran Ini Sudah Pasti Jelas Pemenang Tapi Kalau Tidak Entah Berapa Kali Roh Kalah Dalam Sehari Berapa Kali Hawa Menang Dalam Seminggu Kita Melewati Hidup Kita Dengan Begitu Begitu Tanpa Ada Kesadaran Sedikit Masalahnya Lagi Adalah Syahwat Ini Punya Kemampuan Yang Memang Tidak Bisa Dianggap Sepele Ibn Rabbi Mengatakan Dia Bisa Menyamar Menjadi Akal Terkesan Pinter Cerdas Bijak Dan Sangat Menginginkan Kebaikan Kita Sehingga Akhirnya Seluruh Penduduk Dalam Kerajaan Diri Kita Menjadi Tunduk Dan Patuh Kepadanya Cara Yang Dilakukannya Apa Hayalan Dan Keraguan Dengan Hayalan Hayal Yang Dimunculkan Oleh Syahwat Ini Plus Keragu-raguan Yang Disuntikannya Kedalam Kita Dia Bisa Malih Diri Menjadi Akal Di Mata Yang Lain Sebaliknya Akal Itu Sifatnya Hanya Dua Dia Berpengetahuan Dan Di Ambil Makanya Bacaan Setelah Itu Kemudian Menginspirasikan Memang Seluruh Penduduk Raja Itu Yang Harus Mengerti Dia Harus Bisa Melihat Mana Yang Pengetahuan Dan Keadilan Dan Mana Yang Hayalan Dan Penuh Keraguan Seribu Kalipun Si Syahwat Bilang Aku Adalah Akal Dan Pasti Menuntunmu Pada Yang Baik Tapi Selagi Kita Mengerti Tentang Yang Dua Ini Pengetahuan Dan Keadilan Hanya Milik Akal Maka Apa Yang Ditawarkan Oleh Syahwat Ini Menjadi Bisa Tertolak Dengan Sendiri Tapi Yang Paling Bahaya Dia Menyamar 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 Dia Pemberi Kata Putus Yang Baik Ingat Kasus Iblis Dengan Siti Hawa Dengan Adam Menyamar Menjadi Orang Yang Baik Menjadi Agen Kebaikan Aku Sebenarnya Begini Kalau Enggak Karena Nengok Kalian Gini Enggak Mau Nyaku Kan Kayak Gitu Ceritanya Kok Udah Pakai Belek Medan Pulanya Iblis Ini Jadi Begitu Nyamar Jadi Kebaikan Padahal Intinya Adalah Kemungkaran Saja Dia Datang Dengan Andayan Dia Menimbulkan Keragu-raguan Sehingga Bukan Hanya Siti Hawa Yang Kena Dengan Adam Adam Si Halifah Itu Juga Kena Nah Disini Kita Harus Memperhatikan Pengetahuan Dan Keadilan Bapak Bapak Ibu Yang Saya Hormati Dikit Lagi Insya Allah Tapi Tetap Tadi Kita Katakan Harus Ada Dialog Dan Biasanya Hawa Itu Apapun Pergerakannya Dia Pasti Memakai Jubir Memakai Penterjemah Sehingga Bisa Dipahami Oleh Otoritas Kerajaan Diri Dan Bisa Diikuti Oleh Penduduk Penduduk Diri Penduduk Kerajaan Kita Itu Dan Embesinya Messengernya Utusannya Itu Disebut Ambisi Tapi Kalau Ruh Tetap Menumpukannya Kepada Akal Tidak Pernah Tidak Nah Disinilah Kemudian Nanti Dialog Dialog Itu Menjadi Semakin Penting Dan Akal Disini Betul-betul Dituntut Untuk Memainkan Peran Yang Sangat Prima Jadi Sekilas Saya Akan Katakan Memang Fungsi Akal Dalam Kerajaan Diri Manusia Sangat Signifikan Karena Dalam Masa Damai Dia Menjamin Kesejahteraan Seluruh Kerajaan Dalam Masa Perang Dia Justru Tampil Sebagai Panglima Yang Sigap Mengatur Segala-gala Yang Terjadi Di Lapangan Sekarang Kita Lihat Bapak Bapak Ibu Saya Tadi Bicara Tentang Nafsu Nafsu Biasanya Kita Kenal Dengan Lima Pembagian Ini Kalau Kita Kek Atas Tadi Saya Lebih Mengatakan Ini Masuk Dalam Kategori Nafsu Natipah Yang Rasional Jadi Nafsu Rasional Nanti Yang Kalau Kita Mau Bagi Maka Dia Menjadi Berada Dalam Lima Kondisi Ini Tapi Sentral Point Itu Di Sini Dia Adalah Kondisi Yang KKO Kiri Kanan Oke Tergantung Siapa Yang Kuat Kalau Umpamanya Yang Kuat Itu Adalah Ambisi Maka Dia Sekurang-kurangnya Dia Masih Akan Bertahan Di Sini Sekurang-kurangnya Tapi Kalau Pemanya Tekanan Semakin Kencang Dan Gencar Dia Tidak Akan Susah Untuk Beralih Ke Nafsul Ammar Besuk Dan Ketika Ketika Dia Sudah Menjadi Yang Seperti Ini Atau Berada Di Posisi Nafsul Ammar Besuk Maka Dia Menjadi Musuh Yang Sangat Berat Dalam Kerajaan Jiwa Kita Harus Hati-hati Namun Kalau Yang datang Kesini Berupa Akal Sekurang-kurangnya Kalau Akal Tidak Berhasil Untuk Membuatnya Maju Selangkah Tapi Setidak Tidak Nafsul Ammar Tidak Akan Mundur Selangkah Tetap Di Posisinya Jadi Tingkat Bahayanya Tidak Begitu Signifikan Sama Dengan Yang Ini Tadi Kalau Enggak Bisa Dia Buat Ikut Ke Dia Dalam Posisi Yang Ini Saja Tapi Tetap Dalam Pertimbangan Para Sufi Kondisi Ini Kondisi Yang Tidak Menguntungkan Kita Harus Bisa Meloncat Sekurang-kurangnya Kondisi Ini Jiwa Yang Dapat Ilham Yang Terilhami Kok Bisa Terilhami Karena Akal Pengaruhnya Sudah Terasa Di Nafsul Ammar Dan Kalau Makin Digencarkan Lagi Dia Nanti Bisa Ke Yang Berikut Saya Belum Melakukan Kajian Yang Intensif Mana Yang Seharusnya Duluan Mutmainah Atau Robiah Atau Melhamah Tapi Setidaknya Memang Harus Dibaca Lagi Literatur Dan Juga Riwayat Tentang Keberadaan Nafsu Ini Dan Bagaimana Kriterianya Sehingga Kita Bisa Urutkan Tapi Skema Yang Saya Buat Sudah Membantu Mengatakan Ini Ini adalah Posisi Posisi Awalnya Di Sini Tinggal Lagi Kuat Narik Nya Kemana Kalau Ditarik Oleh Hawa Dia Loncat Ke Yang Lebih Tinggi Kalau Dikesedot Oleh Akal Dia Loncat Ke Yang Sini Untuk Yang Berkembang 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 Nah Bapak Bapak Ibu Nah Kayak Jiwa Begitu Dia Diserang oleh Hayalan Dan Kipudaya Ini Maka Dia Kan Jatuh Kemana Kalau Yang Datang Sudah Sahwab Ini Forget Aja Ini Yang Tiga Tidak Akan Ada Tenggelam Tinggal Lagi Dia Berjuang Disini Atau Malah Dia Sudah Nyemplung Kedalam Nafsul Amarah Nafsu Yang Selalu Menyeru Pada Keburukan Orang Beli Motor Dibilang Wutang Babi Ngepet Pergi Ke Gunung Kidul Orang Pulang Dari Rumah Sakit Rasain Kemarin Negur Anak Gua Jadi Dia Tenggak Senang Anaknya Ditegur Lalu Orang Masuk Rumah Sakit Lalu Diklaim Dia Masuk Rumah Sakit Karena Allah Ngasih Balasan Kepada Dia Dia Negur Anak Saya Kemarin Allah Balas Dia Masuk Masuk Ngasih Nafsun Nafsun Seperti Ini Banyak Orang Yang Seperti Itu Kita Lihat Saja Ketika Jiwa Sudah Masuk Dalam Pelukanya Syahwat Terakhir Bacaan Terhadap Tadbirat Al-Illahi Ini Memang Intinya Akhirnya Mengatakan Kepada Kita Penting Bagi Setiap Jiwa Kita Orang Ini Untuk Sentiasa Berada Dalam Kondisi Meningkatkan Ilmu Pengetahuan Yang Disabdakan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Memang Bukan Penjempol Kalau Ada Yang Sudah Berumur 30 40 50 60 Apalagi 70 Itu Dan Dia Merasa Udah Nggak Ada Gunanya Lagi Gue Gini Gini Aja Atau Yang Berutama Doktor Atau Yang Berutama Jadi Profesor Kemudian Nggak Minat Lagi Untuk Belajar Ya Kasian Aja Karena Standar Rasulullah Dari Buayan Sampai Kelih Lahat Kemudian Perlu Ada Peningkatan Dan Pembiasaan Ketaatan Serta Amal Soleh Dua Hal Yang Di Atas Itu Yang Kita Sebutkan Itulah Dasar Dasar Bagi Ruh Dan Akal Dalam Mempertahankan Kerajaan Diri Kita Kalau Umpamanya Peningkatan Ilmu Pengatuan Terhenti Dihawatirkan Ketaatan Dan Amal Soleh Menjadi Tidak Bagus Lagi Atau Jangan Jangan Juga Bisa Berhenti Jadi Dan Hawa Serta Syahwab Itu Justru Mendapat Keuntungan Besar Ketika Kita Tidak Berusaha Untuk Mendekati Poin Satu Dan Dua Itu Peningkatan Ilmu Dan Amal Soleh Serta Ketaatan Lagi Bagaimana Dengan Yang Ketiga Ini Pembiasaan Saja Seharusnya Maka Jangan Biasakan Melakukan Sesuatu Secara Spontan Tanpa Mikir Kalau Perlu Ada Perencanaan Bukan Berencana Korupsi Berjamaah Ini Berencana Untuk Melakukan Apa Dan Kalau Ada Perbuatan Perbuatan Yang Membutuhkan Respon Seketika Dengan Adanya Kebiasaan Berdialog Sekurang-kurangnya Kita Membuat Atau Mengaktifkan Sensor-sensor Dalam Jiwa Kita Ini Untuk Jangan Buru-buru Yuk Tanya Dulu Hati Jangan Buru-buru Yutanya Dulu Hati Kalau Dalam Yang Diriwayatkan Oleh Ibu Duma Masul Jelas Sekali Kalau Dia Dalam Keadaan Marah Kemudian Dia Uduk Kalau Terakhir Dia Baring Di Tanah Dan Itu Bisa Meredam Semua Yang Bersifat Hawa Dan Syahwat Amarah Amarah Yang Terkawal Jadi Ini Tiga Hal Dalam Upaya Untuk Menjaga Agar Jiwa Kita Selalu Dalam Keadaan Yang Yang Stabil Tenang Itu Yang Saya Hormati Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Kita Ini Dan Poin Yang Pingin Ataupun Yang Saya Garis Bawai Pada Pribadi Saya Sendiri Itu Adalah Memang Sudah Masanya Kita Mengenal Jenis-jenis Serangan Yang Dilancarkan Kepada Kita Kita Hanya Mungkin Melihat Musik Vulgar-fulgaran Bacaan Porno Tontonan Porno Atau Judi Itu Sebagai Lawan Besar Tapi Sebenarnya Itu Hanya Format Format Luaran Saja Itu Adalah Visualisasi Dari Tipu Daya Hayalan Dan Sebagainya Yang Dilancarkan Oleh Tentaranya Hawa Dan Syahwat Tadi Dan Ketika Kita Berbicara Jiwa Maka Inilah Membuat Jiwa Kita Sakit Nah Kembali Kepada Isu Yang Awal Tadi Dalam Ilmu Jiwanya Agama Kita Itu Disentuh Baik Sebelum Sakit Maupun Ketika Sakit Maupun Setelah Sakit Beda Dengan Bentuk Bentuk Yang Lain Sudah Berantem Baru Dia Dateng Baru Disuruh Konsultasi Tapi Kalau Yang Jiwa Tidak Dan Disitu Menangnya Kita Sebagai Orang Yang Beragama Terutama Dengan Agama Islam Baik Bapak Bapak Ibu Mohon Maaf Kalau Kepanjangan Dan Saya Harap Itu Bisa Membantu Mengisi Nutrisi Pagi Kita Ini Meskipun Tidak Bagus Bagus Amat Atau Tidak Seperti Yang Diharapkan Cuman Bagi Saya Memang Perlu Studi Yang Lebih Lanjut Tentang Atta Biro Tan Ilahiyah Syukur Syukur Bisa Dilajukan Kepada Kunhu Mahalabudda Minhu Al-Murid Tentang Adab-adab Yang Dilakukan Oleh Murid Karena Bahasanya Sangat Sinatron Banget Dan Itu Bisa Kita 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 Cerna Dengan Lebih Bagus Cuman Kalau Ada Kawan Kawan Saya Memang Sampai Bertanya Dengan Kawan Kawan Yang Dibukan Baru Terutama Pak Dr. Harold Anwar Dan Belumnya Lumni Malaysia Sekolog Dan Sangat Banyak Pandangan Yang Yang Bisa Kita Ambil Dari Sana Dan Saya Berharap Kalau Beliau Punya Waktu Dan Kondisi Selain Dan Bapak Ibu Sekalian Karena Bahasa Bahasa Tasawuf Itu Betul-betul Triminologis Tasawuf Kalau Agak Disentifikan Sedikit 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 Kita Pakai Istilah-istilah Model-model Yang Ada Dalam Psikologi Maka Itu Insyaallah Bisa Menjadi Sesuatu Yang Berguna Dalam Memahami Psikologi Tasawuf Kita Dan Insya Saya Kira Sudah Masanya Untuk Mencoba Menginjakkan Kaki Secara Serius Ke Konteks Tasawuf Psikologi Terima kasih Ustaz Safaat Bapak-bapak Ibu Sekalian Memaah Segala Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak